Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saya hari ini mau setting LHG XL untuk jarak 22 kg PTP ya sini ini dia alatnya ini radio LHG XL series ya ini bukan yang AC masih detail yang biasa di sini di dalam kotaknya ada ini kawan ya ini mesinnya ini dia mesinnya sini cara merakitnya tinggal kita pasangkan aja ini untuk berikut sampingnya ini kemudian satu lagi setelah begini tinggal kita masukkan saja ke sarang tahunnya ya ini tinggal kita pasangkan Oke sudah jadi tinggal kita pasangkan di sini ada baut-baut dan ini kita pasangkan di sini klaim untuk petiang ya eh bagaimana cara mesinnya kita lanjut aja ke menu settingannya Oke Oke selanjutnya kita buka seperti biasa ke menu winbox ya teman-teman kita buka network di sini udah ada IP standar mikrotik Hai mikrotik Hai kita buka klik address nya admin loginnya admin passwordnya kosong tinggal kita konek ini kita hapus saja ya standar settingan pabriknya kita hapus Hai kemudian kita pergi ke menu menu IP address kita tambahkan dulu address nya semisal kita beri IP ini IP apa saya ya Hai 13.99 Hai kalau 88 titik Hai flash 24 ya ini titik ya baru ether1 apply Oke kemudian kita buka menu wireless kita aktifkan dulu menu wilayahnya kemudian kita ke menu Hai trik ya kita tambahkan bricknya brick satu Oke kemudian portline nya kita hidup kita aktifkan lagi wilayah satunya ditambahkan lagi ke untuk mode ether satunya ya kita aktifkan lagi Oke ini setelah ini di sini biasanya dia akan putus koneksi ya seperti ini kita langsung aja untuk konekkan kembali Hai Oke ini kita hapus saja Hai di sini kita tinggal men-setting ya di sini kita ada menu di sini mau kita jadikan dia sebagai stasiun atau jadi HP HP kalau disini masih dia masih lisensi level 4 ya level 3 jadi belum bisa di mode eh multi-point hanya bisa PTP cuman kalau mau dibuat PTP juga bisa cuman harus di-upgrade lisensi ke level 4 Ayo kita setting aja disini sebagai eh asis poin ya di sini kita bisa bednya kita bikin 5Ghz only dan channel webnya disini kita bikin 2040 mhz-ece Hai kemudian kita Oh ini kita bikin mode advance dulu frekuensi disini kita bisa nambahkan apa yang berapa yang mau kita buat semisal di 5200 eh di namenya kita bikin disini ap-ad-sila ap-ad-sila net kemudian kita beri radio namenya ap-ad-sila ap-ad-sila net ap-ad-sila net lhg ex-l oke kemudian ini di scan list nya kita bisa samakan saja sama frekuensinya misalnya di 5220 kemudian ini virus protokolnya kalau saya biasanya pakai rv2 ya ya lebih agak stabil dan bisa membawa bandwidth lebih besar kemudian kita beri frekuensi modenya di super channel ini country nya kosong ini instalasinya biarkan aja tenaganya kita bikin 30 tidak apa-apa disini kemudian di apply kemudian disini kita masuk ke menu data conflict bisa kita aktifkan kalau mau di untuk kita mencari frekuensi band yang bagus tahu ini kita bikin default aja dulu kemudian kita ke menu disini ada menu text power text powernya disini masih default kita bikin alfes ini kita buat juga di 30 ya biar agak besar Oke setelah kita bikin 30 ini kita bikin di default kembali aja Oke setelah itu kita aktifkan mode disini dns-nya kita bikin alert remote remote request nya kita aktifkan saja yang dapat iki tambah dari dns kita sendiri kemudian kita bisa menambahkan fitur kemudian di disini ada DHCP client kita aktifkan di ether-brik ya break apply Oke ini karena belum di hubungkan dengan internet jadi belum ada apa ya belum ada koneksi ya karena masih kita pakai di laptop oke kemudian kita lanjut saja ya ini kita anggap saja udah udah jadi ya tinggal kita konekkan untuk dari menu settingan di stasiunnya kita tinggal scan di frekuensi 5220 ap scan listnya 5220 oke disini sudah kalau standarnya sudah jadi ya kalau di sini saya sudah ada yang saya sudah jadi ya Oke teman-teman disini kita sudah saya pasang laginya tadi yang kita setting di sini dia di sini dia dapat ini dia sinyal 55 dengan jarak di sini kita bisa tengok di general Hai Oke ini dia 23 kilo Aduh jarak device-nya di 23 kilo di sini kita mau tes eh untuk bandwidth testnya ya di sini kita bisa bisa kita bisa kita coba ya coba dia berapa bandwidth yang kira-kira bisa dilewati dengan radio XL ini ya Hai dengan jarak 23 kilo kita start ya kita cek dulu oke di sini dia sudah tampil di sini bisa melewati kurang lebih bandwidth di 70-80 MB ya oke di sini kita cek di sini kita cek oke ini dia kalian ya nggak mengayun ya mungkin frekuensinya kurang pas atau tinggal ketika di frekuensi saja disini tadi eh bisa sampai 80-90 MB ya bahkan 100 mbps bahkan 100 di batu Hai sinyal dan cek cekinya nanti itu kawan-kawan ya beda daerah itu bisa beda rasa tergantung di zona kita sudah padat atau belum frekuensi yang dilewati radio tersebut cuman dengan grip di sini kita bisa cek di sini lagi bandwidth bisa 90 mbps untuk di speedtest antar radio ya kalau realnya ya kurang lebih ya kalau bawah-bawah 50-60 saya rasa masih kuat ya lihat ini ya kita stop oke disini sekarang pemakaian baru di 12 mb ya karena ini masih pagi hari oke nilai di atxr nya dengan jarak 23 kg oke kawan-kawan begitu saja review LHG XL dengan jarak 23 kg semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya terima kasih